Desa mandiri di Kabupaten Ciamis bertambah dari 208 desa di tahun 2023, kini pada tahun 2024 menjadi 210 desa. Prestasi yang membanggakan ini akan terus ditingkatkan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis menggelar deklarasi indeks desa membangun di Gedung Islamic Center Kabupaten Ciamis serang pupagi. Kegiatan yang rutin dilaksanakan tiap tahun ini dihadiri oleh camat dan kepala desa sekabupaten Ciamis. Desa mandiri di Kabupaten Ciamis bertambah di tahun 2024. Dari tahun sebelumnya berjumlah 208 desa mandiri, kini menjadi 210 desa mandiri dan 48 desa maju. Pada tahun 2023, desa berkembang berjumlah 7 desa, di tahun 2024 sudah dituntaskan. Jadi posisinya dari jumlah keseluruhan 258 desa sekabupaten Ciamis, desa mandiri berjumlah 210 desa, dan desa maju berjumlah 48 desa. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis, Susi Mauludayani menyatakan, hal ini menjadi suatu prestasi yang sangat membanggakan bagi pemerintah Kabupaten Ciamis berkat support dari semua pihak. Ini suatu prestasi yang sangat membanggakan bagi pemerintah Kabupaten Ciamis, dan ini juga berkat support dari semua pihak. dari pemerintahan desa, pemerintahan kesempatan, kemudian BPD dengan programnya yang masuk ke desa, kemudian teman-teman pendamping, pendamping desa, tenaga ahli dari KMND juga alhamdulillah support, kemudian pemerintahan desa, kepala desa, dan merapatnya BPD, Alhamdulillah semuanya semua. Susi menambahkan hasil ini akan dievaluasi untuk bisa meningkatkan desa dari status desa maju ke desa mandiri. Tentu hal ini membutuhkan kolaborasi dan intervensi dari program-program desa, terutama berkolaborasi dengan instansi terkait. Dari Kabupaten Ciamis, Nur Rahman, Kedal TV melaporkan.